Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragil youtube dimanapun anda berada semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita semua amin di kesempatan kali ini aku mau share video pengalaman saudara kita PMI yang bekerja di Hongkong saat dia lagi mengadukan pengalamannya waktu di bandara Indonesia kemisioni guys dalam ceritanya dia dipaksa bayar pajak atas hp yang dibawanya beacuke meminta dia untuk membayar pajak sebesar 2.675.000 padahal hp yang dibawa dari Hongkong tersebut belinya di Indonesia guys dan untuk kejelasannya berikut videonya sampai kena 2 juta lebih apa loh kak bawa hp aja hp kan iphone nya itu saya beli dari Indonesia terus saya bawa balik ke Hongkong kerja terus 3 tahun aku kan gak balik itu lockdown itu corona terus baru bulan 2 itu aku balik ke Indonesia tapi kena pajak 2.675.000 masih ada risiknya pun saya bawa kesini kok oke jadi saman beli hp di Indonesia kena pajak di Indonesia iya balik dari Hongkong baru saya kena mbak disini balik dari Hongkong saya baru kena pajak gitu loh sebenarnya gak faham kamu tahun berapa beli hp nya aku beli hp 2019 di Indonesia terus hp iphone terus aku bawa ke Hongkong terus aku kan 2020 kan aku gak bisa gak bisa balik cuti terus habis itu kan lockdown 3 tahun baru kemarin itu bulan 2 saya beli tiket saya bawa balik ke Indonesia tapi saya di Indonesia Surabaya saya kena pajak gitu loh pajaknya karena hp mu itu iya ada surat-suratnya ada tapi kan kamu beli hp nya di Indonesia kamu ada risiknya gak kalau kamu beli di Indonesia saya bilang ini belinya di Indonesia tapi dia juga gak percaya gitu suruh bayar daripada terus apa otok-otokan ya saya tetap saya bayar tapi ada suratnya saya minta suratnya tapi kan kamu bawa balik lagi ke Hongkong iya itu dipaksa harus bayar gitu iya emang dipaksa harus bayar harus bayar kamu kenapa acak gitu bilangnya kalau gak bayar gimana ya saya gak bisa keluar loh meskipun itu kalau saya gak bisa bayar ini sama yang ngomong yakin ini ada buktinya ini ada bukan karena kan kita lagi kres nih sama biacukai orang bilang karena kita tidak taat dengan biacukai tapi sama yang ada buktinya gak kalau HP itu memang beli di Indonesia emang beli dari Indonesia itu 2019 belinya gitu loh di Indonesia bukan saya percaya tapi orang kayak gitu kan gak percaya mbak karena kalau kita ini bukti bahwa kita itu kalau dibeli di luar negeri kena pajak kena pajak tuh mbak tapi kan ini belinya di Indonesia dibawa pukulan ke Indonesia kena pajak Indonesia bener gak bener tapi saya pun gak tau saya gak mau rame-rame ya tetap saya bayar 2.675.000 gitu loh aku pun gak tau kan aku udah lama gak balik dari tahun 2020 sampai 2023 ini baru balik gitu loh oke bisa gak ada buktinya gak kirimin ke saya terus kita soalnya kita biar bener-bener gitu loh mbak soalnya kalau sampein udah gak apa-apa udah kena nah tapi kan takutnya yang lainnya itu kena gitu loh kan aneh toh terima kasih Terima kasih.